Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membandingkan performansi dua CPU yang pertama dari AMD dan yang kedua dari Intel. Belakangan ini AMD membuat CPU yang banyak digemari oleh para perakit PC, apalagi gamer, karena kualitasnya yang sangat memang bagus sekali. Misalnya yang satu ini, yaitu seri 5, 6 core 12 thread, dan harganya akan sangat bersaing, baik seri 3600 maupun 5600. Sementara itu Intel juga mengeluarkan beberapa prosesor terbaru, di antaranya generasi 10, misalnya seperti ini. Ini adalah 10700F, dibandingkan dengan prosesor AMD yang baru saya tunjukkan tadi, 10700F bisa mendapatkan 8 core dan 16 threads. Nah bagaimana performansi keduanya? Mari kita bandingkan. Saya sudah login di sebelah kiri ke sebuah mesin menjalankan prosesor Intel, bisa kita lihat dengan misalnya melihat CPU info. Ini adalah prosesor Intel dari generasi Comet Lake. Kemudian di sebelah kanan adalah mesin dengan menggunakan prosesor AMD dari generasi Zen 3 yang terbaru. Nah untuk mengetes performansinya, kita akan menjalankan benchmark gratis yang disebut sebagai Geekbench. Mula-mula kita jalankan H-Stop dulu, kita bisa lihat di situ Comet Lake punya 8 core dan 16 threads, sementara itu generasi AMD Zen 3 adalah 6 core dan 12 threads. Saya sudah download aplikasinya, sehingga tinggal di jalankan saja seperti ini. Nah, Geekbench akan melakukan berbagai macam komputasi dan setelah selesai kita bisa lihat skornya berapa. Saya jalankan juga untuk sebelah kanan yaitu dengan prosesor AMD. Oke, akan makan beberapa menit, kita akan kembali setelah benchmark selesai. Benchmark sudah selesai, Geekbench akan membuat satu link unik. Bila kita buka link tersebut di browser, maka kita akan bisa melihat skor dari masing-masing benchmark, baik untuk single core maupun multi core. Bisa kita bandingkan bahwa untuk skor single core tidak jauh berbeda antara prosesor Intel dan prosesor AMD yang saya tes sekarang, hanya terpaut kurang lebih 2%, tetapi untuk skor multi core, prosesor Intel mendapatkan skor kira-kira 33% lebih banyak, yang sangat wajar sekali karena prosesor Intel yang saya tes sekarang adalah mempunyai 8 core dan 16 threads dibandingkan dengan prosesor AMD yang hanya 6 core dan 12 threads. Oke, di samping benchmark sintetik, kita akan juga mengecek performansi kedua prosesor ini dengan melakukan kompilasi aplikasi dari source code. Saya akan menggunakan Metabase, sebuah aplikasi berbasis closure dengan JVM. Saya sudah clone ripostory-nya dan kita tinggal menjalankan proses build-nya. Kita lakukan yang sama untuk prosesor Intel. Oke, ini akan makan waktu beberapa saat dan sudah selesai kita akan bandingkan hasilnya. Nah, sekarang proses kompilasinya sudah selesai, prosesor AMD 6 core perlu waktu kira-kira 550 detik atau 9 menit lebih sedikit untuk menyelesaikan proses kompilasi, sementara juara 1, yaitu prosesor Intel 8 core, hanya perlu waktu 385 detik atau kira-kira 6,5 menit. Pada saat video ini dibuat, Intel banyak meragukan potongan harga. Selain ingin bersaing dengan AMD, Intel juga baru mengeluarkan prosesor generasi ke-11, sehingga otomatis untuk cici gudang, generasi ke-10-nya banyak di-diskon alias harganya jauh lebih turun. Misalnya 10700F yang saya tunjukkan tadi, harganya 10% lebih sedikit atau lebih murah dibandingkan Ryzen 5600X. Tetapi dengan menggunakan Intel i7, Anda mendapatkan 2 core lebih banyak, yaitu 8 core, dibandingkan dengan Ryzen 5 yang hanya memberikan 6 core. Tentu saja 10700F tidak bisa di-overclock, sementara Ryzen selalu bisa di-overclock. Di sisi lain, masalah dengan prosesor AMD adalah rata-rata sudah habis alias out of stock, jadi kita tidak bisa membelinya. Sementara kapan saja kita selalu bisa membeli prosesor Intel, baik generasi ke-11 maupun generasi ke-10. Nah, dari perbandingan tadi, Anda pilih yang mana? Tim merah atau tim biru? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.